Halo semuanya selamat datang kembali dengan Nadir Takut Islamah Hacep kalah, Khabib Nurmagomedov bertingkah gila saat saksikan Islamah Hacep di UFC 302 Baru-baru ini Zafir Mendes mengomentari reaksi Khabib Nurmagomedov yang tidak bisa tenang saat mendampingi Islamah Hacep di acara main event UFC 302 Melalui podcastnya Zafir Mendes membeberkan hal tersebut Menurutnya saat itu Khabib Nurmagomedov terlihat sangat aktif dan tidak bisa diam saat memberi arahan kepada Islamah Hacep Di momen itu Khabib Nurmagomedov tampak begitu semangat Zafir Mendes mengatakan bahwa ia sudah berusaha menenangkan mantan raja di kelas ringan itu Akan tetapi Khabib masih saja tidak bisa diam dan selalu berteriak kencang saat memberi arahan kepada Islamah Hacep Menurut Jafir Mendes gaya Habib tersebut sangat mirip sekali dengan mendiang ayahnya Abdul Manap Nurmagomedov Yang memiliki sikap tegas dan juga keras Imbasnya saat kata-kata Jafir Mendes tidak didengar oleh Khabib Nurmagomedov Membuat para komisi atletik meneriaki tim Khabib agar bisa bersikap sedikit lebih tenang Di sisi lain Jafir Mendes memuji aksi Khabib tersebut Menurutnya Khabib Nurmagomedov seseorang yang luar biasa dalam memberi arahan Apalagi dengan gayanya yang super semangat tersebut Lebih lanjut lagi Khabib merasa Islamah Hacep telah dicurangi oleh salah satu juri di UFC 302 Ya kekesalan The Eagle muncul setelah mengetahui jika salah satu juri yaitu Chris Lee memberikan nilai imbang kepada Islamah Hacep di UFC 302 Sampai-sampai Khabib bertanya kepada rekannya Daniel Kormier soal lokasi juri yang telah memberi nilai seri tersebut Skor 2-2 bagaimana seorang juri memberikan angka yang gila pada banyak pertarungan seperti 50-45 Kirimi saya nama dan lokasi orang tersebut ucap Khabib Nurmagomedov Ila fight like this two guys Sampai-sampai